Anime Gakuin Baby Sister Kisah kakak beradik yatim biatu Ini link untuk menonton Film animasi jepang atau anime Yang direkomendasikan untuk ditonton adalah Gakuin Baby Sister Atau School Baby Sister Serial bergenre komedi dan kehidupan keluarga ini Menggemaskan karena banyak balita Dengan beragam tingkahnya Anime Gakuin Baby Sister Pertama kali tayang di Jepang Pada tanggal 22 Januari Hingga 25 Maret 2018 Dengan total 12 episode Simak sinosis anime Gakuin Baby Sister berikut ini Sebelum lanjut ke videonya Dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Melansir dari Gramedia.com Gakuin Baby Sister menceritakan tentang Ruichi Kasima dan adiknya Kataro yang menjadi yatim biatu Atas kematian kedua orang tuanya Karena kecelakaan pesawat Hal tersebut membuat Kepala Akademi Morinomia Menawarkan diri untuk merawat Sekaligus membebaskan Biaya sekolah dengan satu syarat Syarat tersebut adalah Ruichi harus bersedia membantu Di ruang penitipan anak Ruang penitipan anak Morinomia tersebut berada Di Akademi Sekolah tersebut Yang rata-rata Para anak titipan tersebut adalah Anak para guru Akademi Morinomia Di ruang penitipan anak tersebut Ruichi bertemu dengan banyak orang Mulai dari Hayato Kamitani Yang galak tetapi sangat menyayangi Kepada adiknya Ada juga Maria Inomata Dan Yuki Ushimaru Yang sama-sama menyukai Ruichi Dan teman-teman dari Kotaro Yang sama-sama mengemaskan Melansir anime Nishnotnetwork.com Dan manga.tokyo Alur cerita anime Gakuen Baby Sister Tentang petualangan sehari-hari Kasima bersaudara Di dalam dan di luar Klub Baby Sister Dan Akademi Bagaimana mereka bertemu Orang baru Mendapatkan teman baru Dan berbagai momen penting Dengan lingkungan sosial baru mereka Setiap episodenya Terdiri dari cerita Tentang keluarga anak-anak Teman Ryu Teman sekelas Dan terkadang Membahas masa lalu mereka Cerita keseluruhannya Menyenangkan dan mudah diikuti Yang dapat membuat penonton Tertawa Bahkan menangis Karakter dalam anime ini Memiliki Kepribadian yang unik Dan menarik Serta selalu menyenangkan Untuk selalu dinantikan Anime Gakuen Baby Sister Ini cocok ditonton Sebagai hiburan Di kalah segang Sebab Tidak memiliki Konflik yang berat Anda dapat jatuh hati Dengan kelucuan tingkah Dari para anak-anak balita ini Penggemar Dapat menonton anime Gakuen Baby Sister Di BliBliTV.com Atau Betation Itulah beberapa Ulasan yang bisa Menjadi list Tontonan kalian Di kata segang Dan mungkin Cukup sekian Video rekreik dari kami Dan jangan lupa Dukung terus channel kami Agar channel kami Lebih banyak lagi Dikenal orang Dan jangan sampai Ketinggalan Dengan video-video Terbaru kami Selanjutnya See you Terima kasih